Seratus tiga koma tiga, kelihatan Kauan bingkak islami Karimata saat ini sedang berada di Kelurahan Polagen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Lebih tepatnya di Masjid Madegan atau yang dikenal dengan Masjid Pocong Dan dikenal sebagai Masjid Pocong karena lokasi atau masjid ini sering dijadikan sebagai lokasi ya untuk masyarakat melakukan sumpah Pocong Dan seperti apa kisahnya? Mari ikuti liputannya Masjid Jami Madegan Sampang dikenal dengan sejarah serta keunikannya Tempat peribadatan umat islam yang saat ini dikenal dengan sebutan Masjid Pocong itu terletak di Kelurahan Polagen, Kabupaten Sampang Abdul Mufti, Sekretaris Takmir Masjid Madegan atau yang saat ini dikenal dengan Masjid Pocong ini menuturkan Masjid Jami Madegan ini didirikan saat pemerintahan Adipati Pramono atau sekitar abad 15 yang dalam pemerintahannya saat itu masyarakat sudah banyak yang memeluk agama islam Masjid Jami Madegan dikenal dengan pemerintahan Adipati Pramono Adipati Pramono ini potrah dari sekudas dikulai tarik ke atas Adipati Pramono ini potrah dari ke Edemung Adipati Pramono ini potrah dari Ario Pojo Terus ke Juan Raji Shasma Nyegung Budho dan Nyegung Budho Dan itu ada Ario Partikel sampai Ario Menger dan ada Ario Menger dan ada Ario Demu Petang Sampai Prabu Kertabumi dari Raja Majapahit terakhir Mungkin menginjak berdirinya Masjid Jami Madegan Di dalam pemerintahan Adipati Pramono Dikadima mungkin kurang lebih di abad ke-15 berdirinya Masjid Jami Madegan Karena dalam pemerintahan Adipati Pramono masyarakat Madegan dan Sampai khususnya ini sudah banyak meneluk agama islam Memang dulunya di Madegan ini ada suatu keraton Keraton di sini memang ada keraton Nah keraton di sana tidak lepas dari Surau Pertawa orang ini dulu Surau mungkin sekarang musyola Nah karena perkembangan islam di Masjid Jami Madegan semakin besar Sehingga Adipati Pramono ini ketuan gagasan untuk mendirikan masjid Karena tidak tertampung menampung jemaah Menurut Mufti ada cerita mistis dibalik pembangunan Masjid Madegan Yang berada di kawasan salah satu wisata religi di Sampang ini Berdasarkan penuturannya Pilar-pilar masjid ini berhasil diririkan hanya dalam waktu satu malam saja Tepatnya pada hari Kamis malam Jumat Manis Samponah Nekah Polis siapkan termasuk tiang termasuk segala macam Siap laku mau diberdirikan Bertepatan saring Jumat Manis Sehingga menjelang subuh Tiang Sampanah Nekah Polis sudah berdiri sendiri Sehingga mungkin dengan izin Allah sudah berdiri sendiri Sehingga saya ngerajakan itu terkejut Jadi dia bisa cukup Untuk paham masalah foto Anda nika saya ajarin lagi dirahkan Sehingga seberapa menapakah di sasaran masyarakat Dan sebenarnya nika dilanjutkan Sampai selesai Dijadikannya Masjid Madigan ini sebagai tempat melakukan ritual Sumpah Pocong Berawal saat pemerintahan Putra Kilemadur yang bernama Pangeran Sindinggili Dimana terjadi persoalan hukum yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan Maka dilakukan Sumpah Pocong dengan tata cara yang sudah ditentukan Untuk mengetahui siapa yang benar dan salah dalam persoalan tersebut Berkaitan dengan Sumpah Pocong Masjid Kadid Mungkin kepemimpinan Semen dari Raja Barat Putra dari Raja Barat Tadi Kepotra Nakhke Lebadur Pangeran Sindinggili Ditugaskan untuk berkuasa Sampang Sampangnya dipakai Pramono Kadid Tiga lomor Akhirnya dilanjutkan sama Pangeran Sindinggili Karena kebetulan nikah penyelesaian istilahnya suatu di masyarakat nikah termasuk permasalahan segala macam tidak bisa Yang sangat fatal mungkin tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan sehingga masyarakat bisa sepakat untuk di Sumpah Pocong Namun dengan syarat Di Sumpah Pocong Masjid Kadid Harus ada Aparat sedari setempat Walaupun kan nikah kepala desa Pas Kapolsek Terus Kuramil Kuramil setempat Sumpah Pocong Masjid Kadid Bahkan pengin tahun 7 bulan nikah dari Pijaksan Dalam babat Tanah Sampang Diceritakan Masjid Madigan Menjadi salah satu masjid yang menjadi tempat penyebaran agama Islam di Pulau Madura Masjid yang berdiri pada tahun 1583 Masehi ini Diakini sebagai peranakan dari Masjid Demak yang didirikan oleh Raden Pata Sekitar 1401 Saka atau 1479 Masehi Bahkan banyak masyarakat yang meyakini empat tiang utama Masjid Madigan Yang tampak doyong merupakan kayu yang dikirim langsung dari Kesultanan Demak Salah satu dari keunikan lain dari Masjid Madigan Sampang Madura Adalah terdapat sumber air dari dalam masjid Bahkan sumur tiban ini hanya ditutup dengan mika plastik transparan yang berukuran tebal Praktisnya tutup sumur yang tingginya setara lantai masjid itu Juga sering dijadikan tempat sholat saat jemaah sudah membludak Kampung Madigan atau Kelurahan Polagan ini juga dikenal sebagai Kampung Cagar Budaya Hal itu karena selain terdapat Masjid Madigan Juga terdapat Makam Rato Ebu dan juga Makam Kerajaan Serta Bupati Sampang yang pertama Bahkan tidak jauh dari kompleks tersebut juga terdapat Makam Panjilaras Serta Makam Rato Baja Yang merupakan keturunan dari Pangeran Cakrani Ngerat 1 Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih.